Kita lanjut lagi. Silahkan subscribe dan like ya kak. Seorang gadis muda, Chen Badao baru saja selesai berbicara ketika matanya langsung terbuka lebar dan hampir keluar dari rongganya. Karena ada tangan di lehernya. Yang lain di sini menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Yang Ye mencekik Chen Badao sementara senyuman muncul di sudut mulutnya, bagaimana kamu akan menggangguku ketika kamu begitu lemah. Selain keganasan, ada juga teror di mata Chen Badao. Dia berada di peringkat kelima dari Monark Realem, tapi dia bahkan belum bisa melihat tindakan Yang Ye dengan jelas. Tuhanku apakah dia seorang Half Saint? Kamu berani membunuh anggota aliansi tak berujung saya kamu mati Zhang Liao meraung marah. Retak. Suara retak tulang yang jelas dan merdu bergema, dan kemudian kepala Chen Badao miring ke samping saat dia kehilangan nyawanya. Yang Ye menarik tangannya dan melirik Zhang Liao dengan acu tak acu. Saya tidak tahu apakah saya akan mati, tetapi saya tahu bahwa Anda tidak menghargai kesempatan untuk hidup. Lalu aku akan memberimu kematian. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye bergerak dan langsung tiba di depan Zhang Liao, dan kemudian dia menghancurkan tinju kanannya ke arah Zhang Liao. Ekspresi yang terakhir berubah drastis, dan dia menekan telapak tangannya ke depan untuk bertabrakan dengan serangan Yang Ye. Bang! Zhang Liao terlempar terbang, dan dia menabrak lima rumah sebelum sosoknya akhirnya berhenti. Dia sudah mati. Langsung terbunuh oleh satu pukulan. Anggota lain dari aliansi tak berujung ketakutan, dan mereka sama sekali tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Lelucon apa Ye Ye membunuh ahli monark realem seperti dia sedang menyembeli domba bagaimana mereka berani menyerangnya. Yang Ye bertepuk tangan, lalu dia berbalik dan kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Setelah itu, dia menarik peti pedang yang rusak itu. Peti pedang itu hitam pekat, dan tertutup rapat oleh simbol-simbol aneh. Selain itu, ada sudut kecil yang hilang dari atasnya, menyebabkannya terlihat sangat jelek. Efek dari peti pedang biasanya untuk membentuk formasi pedang atau meningkatkan kekuatan pedang di dalamnya. Alasan yang Ye menyukai peti pedang ini terutama karena perasaan, dan begitu dia melihatnya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu sangat luar biasa. Belum lagi hal lain, hanya kekerasan bahan yang digunakan untuk memalsukannya jauh lebih baik daripada harta dao rang biasa. Selain itu, ada jimat yang tertulis di atasnya. Meskipun dia pernah berlatih dao of talismans di masa lalu, dia hanya bisa dianggap sedikit berpengetahuan di bidangnya. Jadi, dia tidak bisa mengetahui efek dari jimat pada peti pedang. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak biasa. Ditambah dengan fakta bahwa 2000 batu energi tingkat ekstrim bukanlah jumlah yang besar baginya, dia berniat membelinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkannya secara gratis pada akhirnya. Kakak, beri aku sedikit uang, oke tepat ketika yang Ye dengan hati-hati mengamati peti pedang, suara yang jelas, merdu, dan sedikit lemah muncul dari belakangnya. Hal ini menyebabkan pupil yang Ye mengerut sedikit sementara hawa dingin mengalir di putarannya. Bahaya-bahaya ekstrim. Itu bukan intuisi Yang Ye tetapi peringatan dari pagoda primordial. Ini adalah pertama kalinya pagoda primordial memperingatkannya bahwa dia dalam bahaya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat sementara sisik naga muncul di balik pakaiannya. Yang Ye berbalik perlahan, dan dia melihat seorang gadis muda menatapnya dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 10 tahun. Pakaiannya compang kemping, rambutnya benar-benar kotor, dan wajahnya bahkan tertutup lumpur yang sangat banyak. Yang terpenting, dia tidak punya tangan. Kedua lengan bajunya kosong. Dia tidak bisa membedakan kultivasinya. Dia adalah gadis kecil yang benar-benar biasa. Namun, Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu sama sekali. Belum lagi peringatan yang dia dapatkan dari primordial pagoda, dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia tiba di belakangnya. Terlebih lagi, rasa divinenya masih belum bisa merasakannya sampai sekarang. Yang Ye terkejut di dalam hatinya karena bahkan seorang half saint tidak bisa tiba di belakangnya tanpa dia sadari, apalagi membuat pagoda primordial mengiriminya peringatan. Kakak, beri aku sedikit uang, oke dia menatap Yang Ye sambil berbicara dengan suara lemah dan lembut, dan dia tampak sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan hembusan angin. Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik batu energi tingkat ekstrim dan meletakkannya di tanah. Dia melihat batu energi itu dan berkata, itu terlalu sedikit. Itu tidak akan bisa memuaskan rasa lapar yinyin. Yang Ye menarik 10 batu energi tingkat ekstrim lagi dan meletakkannya di tanah. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Kali ini, dia menarik 100 batu energi. Dia masih menggelengkan kepalanya lagi. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, menarik seribu batu energi tingkat ekstrim, dan kemudian berbicara dengan lembut. Adik, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan uang juga. Tentu saja, ini pasti lebih sulit bagi Anda. Karena itu sulit bagi kita berdua, maka jangan mempersulit satu sama lain, oke? Pada saat ini, hati Yang Ye berdarah. Ini adalah pertama kalinya dia diperas sepanjang hidupnya. Dia tidak ingin memberinya apa-apa, tetapi dia memutuskan untuk memberikannya pada dia pada akhirnya. Itu tidak lain karena pagoda primordial telah mengiriminya peringatan. Itu berarti gadis muda yang berdiri di hadapannya pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, pagoda primordial tidak mengiriminya peringatan ketika dia menghadapi Lu Yan hari itu. Selain itu, gadis kecil itu sebenarnya bisa tinggal di kota tanpa nama, jadi jelas dia tidak biasa. Dia membayar untuk menghindari bencana. Menurut Yang Ye, jika dia bisa menggunakan uang untuk menghadapinya, maka yang terbaik adalah tidak menghunus pedangnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak bisa mengalahkan orang lain. Gadis kecil itu berkedip dan berkata, Kakak, beri aku 5 ribu, oke. Apa kamu rakus? Wajah Yang Ye gelap dan dia hampir menggelengkan kepalanya. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Karena pagoda primordial memberinya peringatan lagi. Itu bukan hanya pagoda primordial, bahkan bulu ungu pun memberinya peringatan. Yang Ye tahu bahwa itu adalah situasi yang parah. Dia memeriksa barang miliknya dan memperhatikan bahwa dia hanya memiliki 10 ribu batu energi tingkat ekstrim yang tersisa. Kali ini, meski terasa sakit, dia tidak ragu untuk menarik 4 ribu batu energi tingkat ekstrim lainnya. Dia meletakkannya di tanah di depannya dan berkata, Ini, semuanya untukmu. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia melihat bukit kecil batu energi. Tiba-tiba, alisnya sedikit menyatu saat dia berkata, Kakak, terlalu banyak. Saya tidak bisa menahan semuanya. Itu bukan masalah dia telah memberinya 5 ribu batu energi kelas ekstrim, Jadi apa itu cincin spasial tunggal yang Ye menarik cincin spasial, menempatkan semua batu energi ke dalamnya, dan kemudian berkata, Lihat, tidak apa-apa sekarang. Dia menjawab, tapi Yin Yin tidak punya tangan. Itu. Tidak masalah juga yang Ye menarik tali merah dan merangkai cincin spasial sebelum dia berkata, Kenakan di lehermu. Dia berkedip dan berkata, Kakak, saya tidak punya tangan. Bantu saya memakainya, oke. Yang Ye kehilangan kata-kata. Keadaan emosinya saat ini benar-benar mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tidak hanya diperas, dia bahkan harus melayani pemerasnya. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Yang Ye sangat ragu-ragu. Dia adalah orang yang berbahaya, dan dia tidak meragukannya. Jadi, dia terus-menerus menjaga jarak darinya karena dia khawatir sesuatu akan tiba-tiba terjadi. Namun sekarang, jika dia membantunya memakainya, maka itu berarti dia harus dekat dengannya. Pada jarak yang begitu dekat. Gadis kecil itu berkedip saat dia berbicara, Kakak, ayolah. Yang Ye tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar bodoh. Bahkan serangan dengan kekuatan penuh dari Half Sein tidak akan bisa membunuhku dengan kemampuan pertahanan tubuhku saat itu tertutup sisik nagaku. Bahkan jika dia menyerang saya, apakah dia bisa membunuh saya kecuali jika dia ahli Sein Realem? Tentu saja. Tetapi jika dia adalah seorang ahli Sein Realem, maka yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Yang Ye berhenti ragu-ragu. Dia berjalan ke arahnya, dan kemudian dia menempatkan yang kuat di lehernya. Kakak, kamu orang yang sangat baik, kata gadis muda itu. Tangan Yang Ye sedikit membeku. Saya menggunakan 5.000 batu energi ekstrim untuk disebut orang baik. Yang Ye menggelengkan kepalanya, lalu mengikatkan tali di lehernya. Sementara itu, dia berkata, kamu juga sangat murah hati. Anda tidak hanya memberi uang Yin Yin, Anda memberi Yin Yin begitu banyak. Yin Yin bisa makan selama beberapa hari sekarang. Anda tidak seperti orang lain yang tidak hanya menolak memberi saya uang, mereka bahkan berniat untuk memukul saya. Bahkan jika mereka memberi saya uang, mereka akan menjadi pelit, dan Yin Yin masih akan merasa lapar. Yang Ye merasa sangat terhibur ketika mendengarnya, dan kemudian dia bertanya dengan santai, apa yang kamu lakukan jika mereka menolak dan bahkan memukulmu. Aku memakannya Yin Yin mengangkat kepalanya, menatap Yang Ye, dan berbicara dengan suara merdu. Wajah Yang Ye membeku. Beberapa saat berlalu sebelum dia menelan seteguk air liur dan berkata, kamu, benarkah mereka? Yin Yin mengangguk dan berkata, ya, sayangnya, mereka tidak enak. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba bergerak lebih dekat ke Yang Ye, dan kemudian dia mengendusnya dengan ringan sementara gumpalan keserakahan muncul di matanya. Dia berkata, kakak, saya merasa daging Anda akan jauh lebih enak daripada mereka. Benar, tapi kulitmu agak tebal, dan itu bahkan lebih tebal dari kakek tua yang menyebut diri mereka half science. Tapi tidak apa-apa karena gigiku sangat kuat. Aku akan bisa menggigitnya. Rambut Yang Ye berdiri sementara keringat dingin muncul di wajahnya. Dia memakannya, dan bahkan ada half science. Selain itu, dia terdengar seperti dia makan lebih dari satu. Yang Ye tahu bahwa dia telah bertemu monster sejati. Yang Ye menunduk untuk menatapnya, dan kemudian dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, R, kamu tidak akan memakanku, kan? Dia menjawab, saya ingin. Yang Ye kehilangan kata-kata. Dia melanjutkan, namun, kakak tidak seperti yang lain. Anda tidak memarahi saya atau memukul saya, dan Anda bahkan memberi saya banyak hal. Jadi, aku tidak akan memakanmu. Kakak, aku pergi. Sampai jumpa dia berbalik dan pergi saat dia berbicara. Sementara itu, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria berjubah cantik berjalan cepat menuju Yang Ye. Kekuatan kelompok ini sangat tangguh, dan kecepatan mereka juga sangat cepat. Meskipun mereka berjalan, mereka bahkan lebih cepat dari kuda yang gagah. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk berada di ambang bentrokan dengan gadis muda itu. Ekspresi Yang Ye berubah, dan dia baru saja akan berakting. Namun, apa yang dia saksikan selanjutnya menyebabkan dia tertegun dan membatu di tempat. Gadis muda itu masih berjalan, dan kelompok itu juga tidak berhenti. Begitu saja, mereka semakin dekat dan dekat, dan itu tidak lama sebelum mereka tiba tepat sebelum gadis muda itu. Tapi ada masalah. Gadis muda itu masih berjalan maju. Tiba-tiba, dia muncul di belakang kelompok itu, dan kemudian dia terus berjalan perlahan menuju kejauhan sementara kelompok itu tiba di depan Yang Ye. Pria yang memimpin kelompok itu menatap Yang Ye saat dia bertanya dengan suara yang dalam, saya wakil pemimpin aliansi tanpa akhir, Ning Jun. Kamu membunuh Chen Badao dan Zhang Liao. Yang Ye menunjuk ke gadis muda di kejauhan, dan kemudian dia menatap Ning Jun dan berkata, kamu tidak bisa melihat gadis muda itu. Gadis muda apa Ning Jun melihat ke arah Yang Ye tunjuk, dan tidak ada orang di sana. Wajah Ning Jun jatuh. Dia berbalik, menatap Yang Ye, dan berkata, apakah anda mencoba mempermainkan saya? Kamu adalah Half Sein, bisakah kamu benar-benar tidak melihatnya? Yang Ye bertanya sekali lagi dengan suara yang sedikit gemetar. Wajah Ning Jun menjadi sangat suram saat dia berkata, nak, tidak ada apapun selain udara di sana. Apakah kamu sudah gila? Yang Ye menatap gadis muda di kejauhan yang masih berjalan, dan dia menyekak keringat dingin di wajahnya saat dia bergumam, apakah aku baru saja melihat hantu? Kota Dosa. Gadis muda itu jelas ada di sana, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Mengapa-mengapa saya bisa melihatnya, tapi mengapa orang ini tidak Ning Jun, yang merupakan Half Sein juga? Yang Ye sangat bingung. Sementara itu, Ning Jun bertanya sekali lagi, kamu membunuh anggota aliansi tak berujung itu, kan? Yang Ye mengangguk dan berkata, aku membunuh dua. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Ning Jun berbicara dengan suara rendah. Kamu bisa mencobanya jika kamu memiliki kemampuan. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita bergema. Ekspresi Ning Jun berubah saat dia berbalik untuk melihat, dan dia melihat seorang wanita melayang dari jauh. Itu adalah Nether Maiden. Ning Jun mengerutkan kening saat melihatnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia segera menunjukkan keterkejutan di matanya saat dia berkata, Kamu Nether Maiden. Aku juga membunuh anggota Endless Alliance-mu. Apakah kamu ingin membunuhku juga? Kata Nether Maiden. Wajah Ning Jun jatuh, dan dia berkata, Yang mulia, Nether Maiden, tidak ada permusuhan antara aliansi saya dan Anda, jadi bolehkah saya tahu mengapa Anda telah membunuh anggota aliansi saya. Mereka pantas mati. Nether Maiden tidak memberikan banyak penjelasan, serang jika kamu ingin membalas dendam. Apakah kau tidak pergi terlalu jauh wajah Ning Jun muram? Kali ini, Nether Maiden tidak memperhatikannya lebih jauh. Dia hanya menatap Yang Ye dan berkata, Ayo pergi dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia menekan keterkejutan dan kebingungan di hatinya, dan dia mengikuti di belakangnya. Pada akhirnya, Ning Jun tidak menyerang. Dia malah memimpin kelompok itu pergi. Kamu membuat masalah lagi Nether Maiden berbicara saat mereka berjalan. Yang Ye menjawab, Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang memulainya? Dia mengangguk, Saya akan. Hah Yang Ye sedikit terkejut, Kamu benar-benar percaya padaku. Dia mengangguk sebagai jawaban. Mengapa tanya Yang Ye? Dia berhenti bergerak, terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, Aku tidak akan mengundangmu jika kamu adalah orang yang suka membuat masalah. Membunuh tidak dapat dihindari di dunia ini karena selalu ada kejadian di mana orang lain menolak untuk melepaskan Anda. Persis seperti yang terjadi di pintu masuk kota. Jadi, membunuh adalah hal yang sangat biasa. Namun, saya tidak suka orang-orang yang dengan sengaja membuat masalah. Yang Ye meliriknya dan berkata, Kamu benar-benar membuatku merasa sangat terkejut. Dia menjawab, Kamu juga. Kedua kata mereka mengandung makna tersembunyi di belakang mereka. Neter Maiden tiba-tiba berkata, Kita harus tinggal di sini selama satu malam. Mengapa? Dia menjawab, Master Jimat Surgawi itu tidak memiliki apa yang saya butuhkan untuk saat ini. Jadi, dia meminta saya menunggu suatu malam. Kami tidak akan meninggalkan kota malam ini. Anda harus berhati-hati saat tinggal di dalam kota. Aku tahu kamu sangat kuat, dan kamu bahkan mampu melawan Half Sein. Namun, ada banyak hal di sini yang melebihi cakupan pemahaman Anda. Yang Ye mengangguk saat dia sangat setuju. Bagaimanapun juga, Yin Yin mungkin bukan seorang setengah suci, tapi dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang setengah suci. Yang Ye tiba-tiba berkata, Benar, bagaimana dengan Wang Yan dan King Ming apakah mereka akan baik-baik saja? Dia menjawab, Tidak apa-apa, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, kekuatan mereka lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang relatif ramah, dan mereka tidak senang berkelahi dan membunuh. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Neter Maiden berkata, Perbedaan antara kamu dan mereka adalah mereka tahu kapan harus berhenti, tapi kamu tidak. Selain itu, Anda bahkan akan membunuh dengan sekuat tenaga. Jadi, mereka dapat pergi dengan selamat meskipun mereka menemui masalah, tetapi Anda akan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Kamu harus melakukan sesuatu tentang amarahmu. Yang Ye tersenyum dan berkata, Terima kasih atas peringatannya. Dia berhenti bergerak, lalu menatap menara di depannya dan berkata, Kita akan tinggal di sini malam ini. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, dan dia memperhatikan bahwa menara itu memiliki lebih dari sepuluh tingkat, dan ada tiga kata yang tertulis di sana, Menara Buddha. Ayo pergi Neter Maiden masuk, lalu Yang Ye mengikutinya tepat setelahnya. Ada meja batu tidak terlalu jauh dari pintu masuk, dan seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju duduk di belakangnya. Orang tua itu sedang beristirahat di kursi dengan mata sedikit tertutup, dan dia tampak seperti sedang tidur. Biaya masuknya adalah sepuluh batu energi tingkat ekstrim. Ruang budidaya di lantai dua berharga Rp200, lantai Rp3.300, lantai Rp9.900. Orang tua itu bahkan tidak membuka matanya saat dia berbicara. Neter Maiden menjentikan jarinya, dan kemudian 180 batu energi tingkat ekstrim terbang ke konter. Orang tua itu akhirnya membuka matanya, dan kemudian dia melemparkan dua kunci emas ke arah Yang Ye dan Neter Maiden, nomor kamar tertulis di atasnya. Masuk saja ke ruangan yang sesuai. Neter Maiden mengambil kuncinya, lalu dia memimpin Yang Ye ke atas menara. Apa sebenarnya kota ini Yang Ye bertanya saat mereka berjalan menuju kamar mereka? Kesan pertama yang dia miliki adalah bahwa kota itu kacau, dan hal kedua yang dia rasakan adalah bahwa kota itu misterius. Semuanya di sini misterius. Ini surga bagi banyak orang karena tidak ada aturan atau aturan di sini. Anda dapat melakukan sesuka Anda jika Anda memiliki kekuatan. Meskipun ada kekuatan di sini, sangat normal jika kekuatan di sini naik dan turun. Misalnya Endless Lions tidak ada sebulan yang lalu, kata Neter Maiden. Apakah Hollowed Hals tidak mengelola tempat ini? Tanya Yang Ye. Dia menjawab, bukannya dia tidak mau, tapi tidak bisa. Kelopak mata Yang Ye berkedut, dan dia berkata, bahkan Hollowed Hals tidak bisa. Hollowed Hals adalah kekuatan yang mewakili umat manusia di Hollowed Grounds. Sementara kota kuno Hollows memiliki banyak kekuatan di dalamnya, mereka semua berada dalam manajemen Hollowed Hals. Tentu saja, banyak penatua dan tokoh yang memiliki otoritas di Aula Suci berasal dari klan dan kekuatan luar biasa itu. Namun, dia tidak ragu bahwa Hollowed Hals jauh melampaui klan dan kekuatan. Karena itu memiliki dewa yang dikuduskan dan dua yang mulia. Terutama Lord Hollowed, dia adalah ahli nomor satu di Hollowed Grounds. Jadi, semua ras harus mematuhi perintah Hollowed Hals. Hollowed Hals adalah kekuatan terkuat di seluruh Hollowed Grounds. Tapi Neter Maiden mengatakan tidak bisa mengontrol dan mengelola kota tanpa nama, sehingga membuat Yang Ye merasa sangat bingung dan penasaran. Neter Maiden terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara lagi, kota ini punya nama lain, Kota Dosa. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti bergerak, berbalik, menatap Yang Ye, dan berbicara dengan nada yang sangat serius, aku tidak takut kamu akan menyinggung kekuatan seperti aliansi tanpa akhir ketika aku menyuruhmu untuk tidak melakukannya. Menyebabkan masalah. Saya takut Anda akan menyinggung seseorang atau suatu kekuatan yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. Dia terdiam begitu dia berbicara sampai saat ini. Yang Ye tertawa getir dan berkata, Hei, jangan berhenti di tengah jalan. Berbelit-belit adalah kebiasaan buruk. Ada banyak orang di sini yang bukan dari benua yang mendalam mereka berasal dari surga luar kata Neter Maiden dengan serius. Surga luar ekspresi Yang Ye berubah, dan dia berkata, bagaimana mungkin orang-orang dari surga luar bisa datang ke dunia kita dengan mudah? Dia menjawab, tentu saja. Tapi prasyaratnya adalah mereka tidak berada di Saint-Realm. Mengapa mereka datang ke sini? Tanya Yang Ye. Mereka tidak datang ke sini karena mereka ingin. Kebanyakan dari mereka diasingkan ke sini atau dipaksa datang ke sini oleh musuh mereka. Singkatnya, apapun alasannya, mereka pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Dia melanjutkan, para pro-founder yang menantang terkurung di sini, dan orang-orang di atas kita berniat menggunakan dunia ini untuk mengubur para pro-founders yang menantang. Di sisi lain, mereka ada di sini untuk dimakamkan bersama para pendeta yang pemberontak. Bukan hanya mereka, segudang makhluk hidup di dunia ini akan mengalami nasib yang sama. Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba, kalian semua bersedia dimakamkan bersama mereka itu adalah pertanyaan terbesar di hatinya. Karena sementara para pro-founders yang pemberontak akan binasa setelah dunia runtuh, bagaimana anggota Hollowed Grounds bisa bertahan? Ada cara untuk bertahan hidup dia berkata, jika para pro-founders pemberontak dibunuh sebelum dunia runtuh, maka sejumlah kecil orang akan bisa hidup. Tapi para pro-founders yang menantang tidak bisa dibunuh kata Yang Ye dengan suara rendah. Dia menjawab, dulu, memang begitu. Tapi sekarang tidak sama. tubuh abadi dari para pro-founders pemberontak akan lenyap dalam beberapa waktu dari sekarang. Pada saat itu, mereka hanya perlu dimusnahkan, dan kemudian jalan surga akan dibuka dan beberapa akan diizinkan meninggalkan dunia ini. Yang Ye bertanya, siapa beberapa orang yang kamu bicarakan ini? Dia menjawab, keberadaan di peringkat ke-9 dari Monarch Realem ke atas. Dengan kata lain, bahkan jika para pro-founders pemberontak terbunuh, mereka yang berada di bawah peringkat ke-9 dari Monarch Realem masih harus mati kata Yang Ye. Dia menjawab, itulah satu-satunya cara, atau semua orang akan mati. Yang Ye terdiam. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa anggota Hollowed Grounds membunuh para pro-founders pemberontak dengan sekuat tenaga. Itu karena mereka akan mati jika mereka tidak bisa membunuh para pro-founders yang menantang. Dia menjelaskan, kota tanpa nama dipenuhi dengan banyak orang yang berasal dari surga luar. Meskipun mereka tidak berada di Saint-Realem, sebagian besar kekuatan mereka sangat menakutkan. Paling tidak ini sangat menakutkan di dunia kita ini. Tentu saja, jika Hollowed Grounds bersatu dan membayar harga yang mahal, masih mungkin untuk memusnahkan mereka. Namun, itu tidak perlu. Karena kita semua hanya akan bisa hidup jika kita membunuh para pro-founders pemberontak. Jadi, kami menahan diri untuk tidak saling menyerang. Yang Ye mengangguk. Sekarang, dia mendapatkan sedikit pemahaman tentang latar belakang Yin Yin. Apa yang baru saja saya bicarakan adalah informasi sangat rahasia di Hollowed Grounds. Dia tiba-tiba menatapnya dan berkata, apakah Anda tahu mengapa saya memberitahu Anda semua ini? Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Memang, jika berita ini menyebar, maka tidak perlu menunggu para pro-founders pemberontak muncul karena Hollowed Grounds akan jatuh ke dalam kekacauan dengan sendirinya. Dia menatap matanya dan berkata, karena saya berharap Anda akan berdiri di pihak kami. Hanya dengan membuatmu berdiri di pihak kita, kita semua akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu dia selesai berbicara, sosok netermai dan melintas dan menghilang di hadapannya. Yang Ye berdiri diam di tempat. Lama berlalu sebelum dia menggelengkan kepalanya, lalu dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berdiri di dalam ruangan. Orang tua itu tidak lain adalah Men Yuan dari Men Clan. Yang Men, aku telah menunggumu Men Yuan melambaikan tangan kanannya, dan kemudian empat bendera hitam ditembakkan ke sudut ruangan. Dalam sekejap, penghalang cahaya warna-warni muncul di dalam ruangan. Ini adalah harta berharga clan Menku, dan juga di Seinrang. Tak seorang pun di luar penghalang ini akan dapat melihat apapun bahkan jika langit dan bumi runtuh di sini bahkan jika seseorang di dunia luar menyadarinya, bahkan netermai dan akan merasa sangat tidak mungkin untuk menerobos dalam waktu singkat. Jadi, Yang Men, kamu sudah mati Men Yuan tertawa terbahak-bahak. Itu mengisolasi kita dari dunia luar-luar biasa yang Ye membalik telapak tangannya, lalu lunar referee muncul dalam genggamannya. Bertemu dengan gadis muda lagi. Men Yuan mulai mengikuti kelompok mereka sejak mereka meninggalkan kota kuno halos, tetapi dia tidak bertindak tidak sabar karena netermai dan ada di sana. Dia tidak bertindak di dalam Nameles City sekarang karena ada terlalu banyak orang yang menonton, dan netermai dan pasti akan khawatir jika dia tidak bisa menyelesaikan Yang Ye dengan satu pukulan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan getir untuk kesempatan. Untungnya, dia tidak perlu menunggu lama. Yang Men, apa kamu tahu bendera apa ini? Dia merasa bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, jadi dia bukannya tidak sabar untuk bertindak, dan dia malah mulai menjelaskan ini adalah bendera penghalang. Selama ada batu energi tingkat ekstrim yang cukup untuk memberi mereka tenaga, belum lagi half-sain biasa itu bahkan bisa menjebak half-sain kelas menengah. Jadi, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri hari ini. Seorang half-sain kelas menengah Yang Ye yang akan menyerang langsung menghentikan dirinya sendiri, dan kemudian dia mengerutkan kening saat dia bertanya, half-sains dibagi menjadi beberapa kelas. Pada saat ini, Men Yuan jelas sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menjelaskan, mereka tidak. Tapi tidak ada orang suci di benua yang lebih besar sementara half-sain adalah yang terkuat, dan ada perbedaan kekuatan antara half-sain. Jadi nenek moyang kita membagi diri menjadi tiga kelas. Kelas awal, kelas menengah, dan kelas tinggi. Di kelas berapa Patriar Keras Ro'api tanya Yang Ye. Patriar Keras Ro'api hampir tidak bisa dianggap sebagai half-sain kelas menengah, kata Men Yuan. Dia bukan seorang half-sain kelas menengah Yang Ye sedikit mengernyit. Jika Patriar Keras Ro'api hanyalah seorang half-sain kelas menengah, maka Eldermu dan Lu Yuan hanya dapat dianggap sebagai half-sain kelas menengah. Jika ada perbedaan di antara mereka, maka itu karena Penatua Mu dan Lu Yuan adalah half-sain kelas menengah sejati dan hampir tidak dapat dianggap berada di kelas seperti itu, tetapi sangat mungkin bahwa half-sain bermutu tinggi ada di Hollowed Grounds. Baiklah, apakah kamu akan bunuh diri, atau haruskah aku melakukannya untukmu? Men Yuan berbicara dengan tiba-tiba, jangan repot-repot mencoba mengemis untuk hidupmu karena kamu harus mati apapun yang terjadi. Anda tidak hanya harus mati, saya bahkan akan menggantung mayat Anda di luar kota Kunal Kramat setelah saya selesai mempelajari rahasia tubuh Anda. Hanya dengan begitu aku bisa menunjukkan kepada dunia apa konsekuensi dari menghina klan Menku. Yang Ye tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar yakin bahwa dunia luar tidak mungkin mengetahui tentang apapun yang terjadi di sini? Meng Yuan tertawa dingin dan berkata, kamu bisa melupakan mencari bantuan dari Nether Maiden. Selama mereka dilengkapi dengan batu energi yang cukup, maka bendera penghalang ini bahkan dapat menjebak half-sane kelas menengah, apalagi pendalam Monarch Realam kecil. Bagus Yang Ye mengangguk, dan kemudian Stoney of Suppression muncul di genggamannya. Kekuatan tak terlihat langsung muncul di ruangan itu, dan kemudian Men Yuan secara instan ditekan ke peringkat ke-9 dari Monarch Realam. Pada saat yang sama, seorang pria tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di sisi Yang Ye. Orang tua berjubah hitam itu adalah penjaga dari Rasroh Api, dan dia adalah satu-satunya hamba pedang setengah suci yang dimiliki Yang Ye sekarang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Men Yuan. Bagaimanapun, budidayanya tiba-tiba turun ke Monarch Realam sementara half-sane lainnya tiba-tiba muncul di ruangan itu. Selain itu, aura half-sane itu bahkan melampaui miliknya sendiri. Bagaimana-bagaimana ini mungkin-bagaimana mungkin ini bisa terjadi Men Yuan sepertinya telah kehilangan jiwanya saat dia menatap Yang Ye. Tiba-tiba, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar. Kamu Yang Ye kaulah Yang Ye yang memusnahkan Rasroh Api kamu. Men Yuan bermaksud untuk menghapus penghalang saat dia berbicara saat dia bersiap untuk melarikan diri. Eksistensi macam apa Yang Ye dia adalah orang yang telah membunuh banyak tetua di Hollowed Hall dan bahkan menghancurkan Rasroh Api meskipun Yang Ye hanya berada di alam raja, Men Yuan sangat jelas menyadari bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk membunuh Yang Ye sendirian. Bahkan hidupnya dalam bahaya, terutama karena ada Half Sein lain di sini, dan dia hanya berada di Monark Realem sekarang. Jadi, dia dengan tegas memilih untuk mundur. Karena Yang Ye pasti akan mati jika dia bisa melarikan diri. Sayangnya, itu masih terlambat. Pertama, hamba pedang setengah Sein menggunakan auranya untuk menahannya dengan kuat di tempat menyebabkan kecepatannya menjadi sangat lambat. Setelah itu, seberkas cahaya yang mencapai batas melintas. Itu cepat ke titik yang secara praktis tidak mungkin untuk dilihat, dan jika sebuah lubang tidak ditembus di perut Men Yuan, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa sinar cahaya itu bahkan tidak ada. Meskipun kecepatan seperti itu bisa menjadi ancaman baginya saat dia berada di alam setengah Sein, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, budidayanya telah ditekan dan Yang Ye bahkan dibantu oleh Half Sein. Jadi, Men Yuan tidak dapat melakukan serangan balik sama sekali. Men Yuan sudah mati. Dia meninggal karena satu ayunan pedang Yang Ye. Yang Ye berjalan ke arah Men Yuan, melambaikan tangan kanannya, dan kemudian menempatkan mayat Men Yuan di dalam pagoda primordial. Meskipun roh pedang tidak dapat memurnikan hamba pedang untuknya sekarang, dia bisa karena dia telah memberinya metode sebelum dia tertidur lelap. Hamba pedang setengah suci lainnya. Guru, saya merasa bahwa saya diambang kemajuan dalam kultivasi saya sementara itu, Guardian Lin tiba-tiba berbicara. Maju Yang Ye sedikit tertegun dan berkata, apakah kamu yakin? Penjaga Lin berkata, terus terang kepada guru, saya berada di puncak kelas awal dari alam setengah Sein. Tapi saya tidak bisa mendapatkan pertemuan kebetulan selama bertahun-tahun ini dan terjebak di kelas awal. Namun, ada banyak energi di dalam pagoda guru, dan saya bahkan merasakan bahwa energi roh di sana agak tidak biasa. Bagaimanapun, saya benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak lagi jenis energi roh itu. Saya tidak henti-hentinya menyerapnya dan berkultivasi akhir-akhir ini, dan kemudian saya menyadari bahwa saya berada di ambang kemajuan. Itu karena energi valet primordial. Ketika dia mendengar penjaga Lin, Yang Ye langsung menyadari bahwa meskipun ada sejumlah kecil energi valet primordial sejati di dalam pagoda primordial, energi roh di dalam pagoda bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan energi roh dunia luar. Selain itu, meskipun tidak banyak energi valet primordial yang sebenarnya di sana, masih ada beberapa. Selama penjaga Lin menyerap sedikit saja, bahkan bagian kecil itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Kemajuan guardian Lin adalah hal yang baik bagi Yang Ye, hal yang sangat bagus. Selama penjaga Lin menerobos dan menjadi half sein kelas menengah, maka guardian Lin masih akan memiliki kesempatan bahkan dalam pertempuran dengan half sein seperti patriark dari ras roh api selain itu, jika dia memiliki hamba pedang setengah sein kelas menengah, maka peluangnya untuk berhasil menyelamatkan roh pedang pasti akan tumbuh jauh lebih besar. Singkatnya, akan ada banyak manfaat dari kemajuan penjaga Lin ke kelas menengah dari alam setengah sein. Itu akan makan waktu berapa lama tanya Yang Ye. Dia menjawab, mungkin butuh lebih dari 10 hari atau mungkin terjadi besok. Saya tidak bisa memastikan. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak akan membuat Anda meninggalkan pagoda untuk beberapa waktu. Istirahatlah dengan tenang dan selesaikan kemajuan Anda. Ia penjaga Lin membungku sedikit ke Yang Ye, lalu Yang Ye melambaikan tangannya dan langsung mengirim penjaga Lin ke pagoda primordial. Setelah itu, dia melihat ke penghalang di sekitarnya, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak sebelum dia melambaikan pedangnya dengan ringan. Seutas energi pedang melesat ke depan dan melesat ke penghalang. Tidak ada satupun suara yang bergema dari tabrakan itu, dan pelindung itu hanya sedikit bergetar. Yang Ye sangat senang saat menyaksikan adegan ini dan berkata, tidak buruk-tidak buruk Men Yuan tidak melebih-lebihkan. Benar-benar harta yang sangat berharga. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan kemudian empat bendera hitam langsung terbang ke genggamannya. Dia mempelajarinya sebentar dan menemukan bagaimana memanfaatkannya. Mereka seperti Herkulean Armor, dan mereka membutuhkan blood essence-nya juga. Begitu dia menjatuhkan essence darahnya ke mereka, koneksi segera terbentuk antara dia dan bendera. Batu energi diperlukan untuk mengaktifkan penghalang, dan penghalang yang dibuat oleh bendera dipisahkan menjadi berbagai tingkatan. Ada tingkat surga, tingkat bumi, dan tingkat mendalam. Penghalang yang dibuat Men Yuan sebelumnya adalah penghalang tingkat rendah, tingkat mendalam. Jadi, itu menghabiskan jumlah batu energi yang relatif lebih kecil. Dibutuhkan sekitar seribu batu energi tingkat ekstrim untuk dibuat. Namun, itu sangat menakutkan bagi Yang Ye. Karena seribu batu energi tingkat ekstrim itu hanya mampu menciptakan penghalang, dan untuk mempertahankannya dibutuhkan batu energi dalam jumlah besar. Misalnya, hanya kurang dari seratus napas waktu yang telah berlalu sebelumnya, tetapi Men Yuan telah menghabiskan setidaknya 5.000 batu energi tingkat ekstrim. Tentu saja, jumlahnya cukup kecil jika dibandingkan dengan Earth Grade dan Heaven Grade. Hanya membuat penghalang tingkat bumi membutuhkan 5.000 batu energi tingkat ekstrim, dan kemudian menghabiskan seratus setiap detik. Adapun kelas surga, itu bahkan lebih menakutkan. Diperlukan 20.000 batu energi tingkat ekstrim untuk diaktifkan, dan itu menghabiskan sekitar seribu setiap detik. 10 detik adalah 10.000, 100 detik memakan 100.000. Yang Ye telah memutuskan bahwa kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan membuat penghalang kelas surga karena dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Yang Ye menyingkirkan benderanya, dan kemudian melihat-lihat isi cincin spasial Men Yuan. Ia memperoleh keuntungan yang cukup melimpah darinya. Ada beberapa senjata dan teknik daorang. Meskipun dia tidak menggunakan sebagian besar dari mereka, mereka akan mendapatkan harga yang bagus jika dicual. Selain itu, ada sekitar 5.000 batu energi tingkat ekstrim di dalam cincin spasial, dan itu pasti sumber daya paling penting bagi Yang Ye. Bagaimanapun, dia baru saja kehilangan 5.000 beberapa saat yang lalu. Hati Yang Ye masih sakit saat memikirkan 5.000 batu energi itu. Untungnya, dia secara tidak langsung mendapatkan kembali mereka. Di masa lalu, dia memiliki beberapa 10.000 batu energi tingkat ekstrim, dan dia merasa itu akan cukup untuk digunakan sepanjang hidupnya. Tapi begitu dia tiba di Hollowed Grounds, Yang Ye menyadari bahwa itu hanya mimpi. Saat ini, dia memiliki sekitar 10.000 batu energi tingkat ekstrim dan 7 fire crystals berusia seribu tahun. Tetapi dia sangat jelas menyadari bahwa itu tidak cukup. Kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan dia kehilangan semuanya. Jadi, hal penting yang ada di tangannya bukan hanya untuk mendapatkan poin tetapi juga untuk mendapatkan uang. Yang Ye memoles Menyuan sepanjang malam. Itu cukup baru baginya pada awalnya, dan dia hampir menghancurkan mayat Menyuan. Untungnya, dia perlahan-lahan memahami tekniknya, jadi dia mendapatkan hamba pedang yang benar-benar baru di alam setengah sein. Pagi-pagi keesokan harinya, Netermayden tiba di depan kamar Yang Ye, aku memilikinya. Kita bisa berangkat sekarang. Yang Ye muncul dari balik pintu dan berkata, ayo pergi. Dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja tadi malam? Yang Ye meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku tidur sampai fajar. Dia menatapnya beberapa saat sebelum dia mengangguk, ayo pergi. Begitu mereka berjalan keluar dari menara, Yang Ye melihat King Ming dan Wang Yan, dan keduanya mengangguk ringan padanya sebelum menarik pandangan mereka. Sementara itu, ekspresi Yang Ye berubah karena seorang gadis muda berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Gadis muda itu persis Yin Yin. Yin Yin melihat Yang Ye muncul dari menara, dan senyum tipis langsung muncul di wajahnya. Dia berkata, kakak, kamu juga di sini. Yang Ye menunjukkan senyuman yang tidak sedap dipandang saat dia berkata, sungguh kebetulan. Wang Yan, King Ming, dan Neter Maidan melontarkan tatapan bingung ke arahnya ketika mereka mendengarnya berbicara. Yang Ye meneguk air liur saat dia melihat tatapan mereka dan berkata, jangan bilang kalau kalian semua juga tidak bisa melihatnya. Alis Wang Yan dan King Ming bersatu bahkan lebih erat sementara kebingungan di mata mereka semakin dalam. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak dan kemudian dia menatap Neter Maidan, bagaimana denganmu Anda tidak bisa melihatnya juga? Neter Maidan melihat ke arah tatapan Yang Ye. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata, apakah kamu yakin ada seseorang di sana? Yang Ye kehilangan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.